Pemirsa sebanyak 10 orang warga negara Indonesia dilaporkan berpartisipasi sebagai tentara bayaran dalam perang antara Rusia dengan Ukraina. Ini berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pertahanan Rusia Pemirsa dalam akun media sosial Kedutan Rusia di Jakarta. Namun dipertanyakan pernyataan ini Pemirsa dibantah oleh Kedutan Besar Ukraina di Jakarta. Sementara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menilai laporan tersebut perlu didalami lebih lanjut. Lantas benarkah ada WNI yang menjadi tentara bayaran asing di Ukraina dan ada yang mungkin 4 juga tewas di sana. Pemirsa kita akan kembali membahas ini Pemirsa bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 1 yaitu ada Bang Def Laksono. Selamat sore Bang Def. Selamat sore gimana kabarnya sehat semua? Sehat terima kasih Bang Def. Bang Def kalau menurut Bang Def apakah ini sudah terkonfirmasi karena masih bersimpang siur di luar Rusia bilang ada 10. Tapi Ukraina bilang gak ada sama sekali. Tapi sementara pemerintah Indonesia mengatakan bahwa ini perlu diklarifikasi lebih lanjut lagi. Jadi duduk perkaranya seperti apa? Apakah memang benar-benar ada? Jangan-jangan. Bang Def? Ya jadi gini sebelum kita membahas lebih jauh lalu melakukan tuduhan sana-sini ya itu pertama harus dikonfirmasi dulu apakah ada atau tidak dan bila ada buktinya mana data-datanya identifikasinya mereka ada di mana. Jangan sembarangan menuduh tanpa memberikan data apalagi ini mengatakan hal yang sangat serius. Ini ada WNI yang berperang di negara asing untuk negara lain. Itu udah karena itu apa namanya pelanggarannya sudah berdobel-dobel. Karena mereka itu dari mana mereka mendapatkan pelatihannya atau peralatan perangnya itu dari siapa. Nah itu semua adalah pelanggaran-pelanggaran yang berat. Dan bila mana tidak ada pembuktian nah itu menjadi sebuah tuduhan yang serius karena itu bisa dianggap menjadi sebuah fitnah. Nah tentu KBR kita di Kiev ataupun di Rusia bisa membantu mengidentifikasi dengan menanyakan data-datanya. Nah datanya saya pun juga saya lihatnya itu dari media sosial di apa namanya Rusia memberikan list ada sekitar 20 atau 30 negara yang ada prajurit-prajurit asingnya ataupun warga negaranya bertempur untuk Ukraine melawan Rusia. Di situ Amerika ada seribuan dari Perancis dari mana gitu ya. Nah itu kembali lagi sekarang buktinya apa gitu bahwa ada 10 WNI yang bertempur di sana karena jumlahnya kan akurat 10 atau 4 yang tewas. Nah bila memang benar ya pertama juga kita negara ada sedikit kewajiban juga untuk mengembalikan jenazah mereka di pulangkan. Nah dan yang sisanya 6 itu harus dikembalikan bila mana itu benar tentunya. Oke Bang Dev ini kan sekali lagi perlu konfirmasi ya tapi begini Bang Dev kan sebagai anggota Komisi 1 kita tahu Komisi 1 merupakan mitra kerja dari Kementerian Luar Negeri sudah mempertanyakan mengenai data ini belum ke Kementerian Lu sebagai mitra dari Kementerian Lu? Ya Kemlu tapi Kemlu sendiri pun juga sudah bersikap menyatakan bahwa mereka tidak memiliki data apapun gitu. Jadi ya mungkin kalau memang sudah ada kepastian mereka sudah memiliki info ya mungkin bisa jadi bahan juga. Dan ini juga kita bisa membahas ini juga dengan BIN juga dan juga dengan Kementerian Luar Negeri dan juga dengan TNI. Ya karena ya bila memang benar ada WNI berperang berarti kan apakah mereka itu mantan anggota TNI kah? Atau mungkin mereka juga... Bang Dev jadi Kementerian Lu menyampaikan tidak ada data soal itu ya? Bang Dev jadi Kementerian Lu menyampaikan bahwa tidak ada data soal itu? Atau bagaimana soal informasi yang kami dapatkan Kementerian Lu masih menindaklanjuti? Masih mencari informasi juga? Ya makanya saya pun juga dapat pemberitanya semua dari media sosial gitu karena media sosial Kemlu mengatakan bahwa tidak ada informasi ataupun data bahwa ada warga Indonesia yang bertempur di wilayah Ukraine. Oke Bang Dev tadi mengatakan kita butuh buktinya begitu ya karena ini kan sejauh ini kita baru melihat dari media sosial dari kedutaan besar Rusia. Kita tahu juga bahwa setiap kedutaan pasti ada hubungan gitu dengan komisi satu sebagai bagian dari pertahanan. Ada rencana kah mungkin untuk berbincang atau meminta bukti, meminta klarifikasi dari duta besar Rusia di Indonesia untuk kita mencari tahu lagi soal ini benar atau tidaknya? Jangan sampai ini hanya belas saja sejumlah data tapi kita kan butuh bukti benar atau enggaknya Bang Dev? Ya makanya itu untuk sebelum kita ke arah ke sana kita serahkan dulu ke Kemlu biar Kemlu bekerja, Kemlu menyampaikan data. Karena dalam minggu ke depan ini komisi satu akan ada rapat kerja dengan Kemlu. Jadi mungkin nanti bisa jadi bahan dan jadi ada penjelasan dari Kemlu mengenai hal tersebut. Nah Bang Dev kalau misalkan dengan kondisi seperti ini, apakah memang sudah sesuatu yang sangat wajar sekali terjadi? Kita melihat di mana-mana dengan ada beberapa perang yang terjadi banyak akhirnya warga negara tertentu yang memilih untuk menjadi tentara bayaran dengan bayaran yang mahal. Ya, ya gini, kan memang ada sejumlah lembaga-lembaga keamanan ya, pengamanan swasta gitu ya, yang kalau di Indonesia kayak lembaga-lembaga security gitu. Tapi mereka itu merekrut tentara dan mereka melakukan pelatihan dan juga memberikan persenjataan untuk melakukan perlindungan kepada apakah itu perusahaan minyak lah, ataupun juga perusahaan-perusahaan asing ataupun juga individu-individu asing yang sedang bertugas di luar negeri ataupun di daerah-daerah konflik. Nah, seperti kayak Black Rock gitu-gitu. Nah, itu memang ada dan juga ada informasi ataupun juga indikasi para tentara bayaran inilah ya, yang berseneris, itu terlibat di konflik-konflik negara asing. Nah, itu kan pihak negara asing yang mungkin ada celah hukumnya ya. Nah, kalau di Indonesia kan jelas tidak boleh hal itu, tidak boleh terlibat di dalam institusi ataupun kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi, bila mana memang benar ada, nah itu ada pelanggaran. Kembali lagi saya katakan pelanggaran dobel-dobel, karena Indonesia tidak terlibat secara resmi di dalam konflik tersebut, dan juga Indonesia tidak mengizinkan warga negara kita untuk terlibat di dalam konflik-konflik ataupun berperang untuk negara lain. Oke, artinya selama ini sempat ada tidak sih, Bang Dev, sebetulnya warga negara Indonesia menjadi tentara bayaran di beberapa negara? Kayak seperti itu sempat ditemukan oleh Komisi Satu tidak? Sejauh ini sih belum ada. Kalau yang resmi, tentara kita bertugas di negara asing, itu seperti untuk peacekeeping operation, ada yang di Sudan, ada yang di Lebanon, ataupun di negara-negara lain ya. Kalau itu kan resmi, bagian dari PBB untuk menjaga perdamaian, tapi tidak terlibat untuk dalam konflik terbuka. Oke, Bang Dev, kalau tadi kita berbincang dengan Pak Sulaiman Potoh mengatakan bahwa ya bisa saja mereka kemungkinan mungkin direkrut, open recruitment di media sosial. Nah, dari DPR sendiri pernah tidak mungkin mendengar informasi bahwa ada nih rekrutmen untuk menjadi atau katakanlah ada buka lowongan begitu untuk menjadi tentara bayaran di luar negeri dengan harga yang sangat mahal. Nah, dari wakil reks sendiri pernah nggak sih mendengarkan suara-suara itu kira-kira masuk ke suara DPR? Kalau open recruitment untuk orang asing pernah masuk ke yang tadi saya katakan ya, kayak perusahaan-perusahaan berseneris untuk security segala macam sih saya, itu saya tahu. Tapi, saya belum pernah mendengar ada orang Indonesia yang masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau yang paling banyak kan ya orang Indonesia yang terlibat di judi-judi online di Kamboja kan, akhirnya menjadi ditawan oleh perusahaannya. Itu yang saya tahu secara pribadi dan itu yang senang diberantas oleh pemerintah Indonesia. Baik. Terima kasih Bang Deflaqsono, selangku anggota Komisi 1 DPR RI atau Sopi, datang bersama kami. Selamat sore. Baik. Yuk, selamat sore.